Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani, hari ini kita akan belajar tentang manifest money Mungkin dari kalian masih banyak yang bingung Gimana sih caranya kita manifest uang yang bener menggunakan law of attraction Mungkin di luar sana juga udah banyak banget ilmu yang beredar Tapi karena kalian masih banyak yang bingung Aku akan menjelaskan disini berdasarkan pengalaman nyata Teknik-teknik yang sudah berhasil di aku Semua lengkap, no bullshit Ini ilmu gratis yang bisa kalian dapet di Youtube Karena aku udah praktek bertahun-tahun Dan banyak banget yang aku mau bahas sekarang Jangan sedih ya kan Mari bergabung, siapin kopi, snack Dan jangan lupa duduk relax Oke, let's get started Oh iya, ngomong-ngomong belakangan ini Aku lagi seneng banget baca Ada tiga buku nih Buat referensi kalian juga Ada You Are Badass at Making Money Think and Grow Rich Dan juga psychology of money Ini recommended banget sih Kalau kalian mau baca buku tentang uang Tahap yang pertama Kamu harus bersihin hati dulu Oke, inner work Aku langsung catat disini ya Inner work Perfect Maksudnya gimana sih Aku pernah bahas di video yang ini Bahwa kamu harus number one Pertama-tama nih di gerbang awal Kalau kamu mau manifestnya berhasil Bersihin hati kamu dulu Bersihin nih Iri dengki ya kan Desperate energy Terus meratapi nasib Kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain Kamu panas ngeliat orang baru beli mobil baru Ngeliat orang sukses Naik pangkat Kamu panas ngeliat orang liburan ke luar negeri Hilangin dulu tuh Maafkan dirimu sendiri Maafkan orang lain Jadi kamu bener-bener udah berdamai Dengan masa lalu dan dirimu sendiri Baru kamu bisa berhasil manifest loa Itu kunci utama Oke lanjut yang kedua Set intention Kayak set intention How much money you want to manifest every month Constantly Kayak berapa uang yang kamu mau dapatkan setiap bulannya Terus-terusan Nah menurut buku You are badass at making money Nanti kamu bisa beli juga Jangan takut untuk double it By the way ini masih baru Karena aku mau kasih kado buat temanku Tapi sebelumnya aku udah pernah baca Oke aku udah sering banget ngebahas Di video-video sebelumnya Bahwa don't be afraid To double it Misal selama ini kamu manifest Scripting ya kan Diucap Dapet penghasilan 20 juta per bulan Misal Double jadi 50 Oke Bukan hanya nominal uang Apapun produk misalnya Kamu jualan online shop Ya kan Apa misalnya produknya Baju Oke Kamu selama ini mungkin tulisnya 100 pieces produk terjual setiap minggunya Double Jadi 200 Oke Nanti kalau itu udah terjadi 200 nih Udah Wow aku bisa loh Bener-bener berhasil mendapatkan 200 pieces nih Double lagi Jadi 400 Nanti double lagi Dari 600 sampai 1000 pieces per minggu Misalnya kayak gitu Jangan takut Saya Aku gak bohong Aku udah praktek Double it Dan ini berhasil Make sure you follow my instagram Traskani Nanti aku tulis disini Kalian bisa lihat Highlight yang judulnya Loa 1 sampai 13 Aku sering repost Testimony temen-temen berhasil Manifest Apapun Uang Produk terjual Berapa Itu kenapa Karena dari sini Semuanya Di double it Mereka gak takut Dan itu berhasil Jadi yang kedua ini Set intention Niat Berapa banyak uang yang kamu mau dapatkan setiap bulannya Jadi gini Makanya aku bilang tadi How much money You want to manifest Constantly Every month Income Yang kamu mau dapatkan setiap bulannya Itu berapa Tulis Atau diucap Atau dibayangin 50 juta 100 juta Whatever Oke Nanti jumlah uang Besar Yang kamu mau dapatkan Di masa depan Dalam arti Kabungan kamu Ngerti gak Jadi gini Waktu aku pernah buka seminar Salah satu peserta Ada yang bertanya Sai Mungkin gak sih Kalau aku tuh manifestnya langsung gede Misalnya 10 miliar gitu Aku takutnya nanti jadi halu deh Aku takutnya jadi kayak Obses Aku takut jadi kayak Mental block gitu kan Aku bilang gini Gak apa Kamu manifest 10 miliar It's okay Tapi dengan syarat Jangan ditunggu We never know When it's going to happen Kita gak tau Kapan terjadinya Jadi jangan ditunggu Udah itu aja Dan kamu kalau mau manifest uang Dalam jumlah besar Kamu tulis itu sebagai apa Tabungan Contoh Aku kasih kalimat nih Aku seneng banget Akhirnya bisa mendapatkan uang 10 miliar Di tabunganku sekarang Aku memiliki tabungan 10 miliar Dan aku seneng banget Oke Setiap bulannya Aku terus-terusan Mendapatkan Income 100 juta Misalnya Dari income tersebut Mau buat apa aja Oke jadi lanjut Ke tips nomor 3 Yaitu detail Mau buat apa aja Dari uang yang kamu Mau manifest tersebut Buat apa Akhirnya dari uang 10 miliar ini Aku bisa beli rumah Aku bisa beli mobil baru Aku bisa jalan-jalan ke luar negeri Kayak gitu Kamu sudah membayangkan di kepala Uang tersebut Mau buat apa aja Gak ada kata halu Ketika kamu mau manifest uang Orang yang gak percaya Bahwa kuasa Tuhan itu ada Ya mereka akan bilang halu Tapi ketika kamu punya Faith Keyakinan Kalau kamu bisa mewujudkannya Maka gak ada yang gak mungkin Kalau kamu percaya Udah kan tadi Buat apa aja detail Lanjut ke Use your feelings And faith Sebenernya bukan cuman Orang-orang terdekat kamu aja ya Misalnya kayak temen Tetangga Keluarga yang bilang Kamu halu Bodo amat Gak peduli Emang dia mau Bayar susu kamu Emang mereka mau Bayari listrik di rumah kamu Kan enggak Tapi bukan hanya Orang-orang terdekat Begitu juga dengan Content creator Yang kamu lihat Di internet Siapapun itu Youtube Instagram TikTok Yang bilang kayak Kalau kamu mau manifest money Kamu harus realistis Kamu harus Fokus ke hidupmu saat ini Kamu harus begini Begini Kayak Seakan-akan tuh Mereka punya mental block sendiri Gitu loh Ngerti gak sih? Orang-orang Content creator Siapapun itu Youtuber Yang bilang sama kamu Kalau mau manifest uang Harus realistis Percaya sama aku 100% Mereka gak pernah praktek Bener aku gak bohong Mereka gak pernah praktek Karena kalau memang mereka Practitioner Praktek Bener-bener Gak akan pernah mereka ngomong Kayak gitu Kenapa? Karena law of attraction Jangan pernah kamu fokus Ke realitas saat ini Ignore your current reality And then act as if You already have Your desire Aku ulangin ya Gak ada yang namanya Fokus ke realitas hidup saat ini Kalau kamu fokus ke realitas hidup saat ini Gak punya uang Gak punya kerjaan Hidupmu sengsara Melarat gitu kan Gak punya duit sama sekali Duit udah tinggal 100 ribu Di bank Yaudah Jangan fokus ke masalah Kamu gak usah fokus Kenapa aku gak punya duit Gak punya kerjaan Stop Kamu percaya Kalau hari ini adalah proses kamu OTW Menuju kehidupan yang kamu mau Jadi Use your feelings and faith Kamu bener-bener harus punya keyakinan 100% Gak peduli apa kata orang Ini hidungmu You have the power to change your life Lanjut Making mental movie Sebelum tidur Maksudnya apa nih Visualisasi Jadi teknik visualisasi ini Macem-macem banget Tapi aku gak bisa sebutin sekarang One by one Karena bakal panjang banget Dan fokus kita saat ini Bukan tentang visualisasi Melainkan tentang uang Yang dimaksud tentang Making mental movie Adalah Jadi sebelum tidur Ketika kamu sedang Berada di teta frekuensi Maksudnya apa Udah ngantuk-ngantuk Tuh ya kan Kamu udah merem Aku pernah bahas di video yang ini Tiduran Nah itu kamu lagi bikin film di kepala Jadi selama ini mungkin sebelum tidur Kamu ngebayanginnya tentang Kayak Besok mau ngapain ya Oh tadi aku kesel banget Ketemu Kayak random gitu kan Tapi coba deh Mulai malam ini Kamu sebelum tidur Memikirkan tentang Yang kamu mau manifest Apa Uang misalnya Kamu ngebayangin lagi buka hp Kamu liat tuh nominal uang Yang ada di mbanking kamu berapa Bayangin itu Atau kamu lagi di depan ATM Nah bayangin Setelah kamu ngebayangin itu Oke Kamu sambil afirmasi tuh Kamu ucap terserah ya Ini tadi cuma contoh aja Setiap harinya Nah ini banyak yang nanya nih Kak emang harus pake bahasa Inggris ya Enggak bunda Terserah Kamu mau pake bahasa Sunda Jawa Bahasa Jerman Tuhan berserta alam semesta ini Ngerti Apapun bahasa kamu Gitu loh Ya nyaman aja Tapi kalo aku kan udah kebiasa pake bahasa Inggris Kayak I can feel in my heart That 500 million is coming into my bank account number Jadi kayak udah terbiasa gitu loh Kalo pake bahasa Indonesia Aku ngerasa kayak aneh gitu kan Lanjut Yang selanjutnya itu Ah Seperti yang aku bilang tadi tuh bunda ya kan Lakukan repetition Don't forget it Ya kan Lanjut nih Seperti yang aku bilang tadi Repeat Kuncinya Itu untuk mereprogram your mind Ketika Dari kemarin-kemarin nih Kamu udah kayak negatif ya kan Apa hidupku tuh begini-begini aja ya Apa aku tuh gak pantas bahagia ya ya kan Dimana cara reprogram mindset adalah Dengan melakukan repetition Berulang-ulang tuh adalah Aktivitas yang kamu lakukan secara konsisten Sebelum tidur tuh tadi Ngebayangin di kepala Oh gini-gini Terus kamu berucap I can feel in my heart Gitu kan Nanti akan kerekam Di alam bawah sadar Dan abis itu forget it Dalam arti Yaudah kamu tidur Bangun pagi Biasa aja Lakukan aktivitas Kerja Ketemu-temu terserah Repeat lagi malamnya Ngerti gak? Akan menjadi pattern yang baru Di dalam hidupmu Banyak orang yang salah nih Melakukannya Mereka jadi obsessed Mereka jadi mabok loa Ibarat kata Padahal sebenernya Law of attraction Atau proses manifestasi Ini adalah bagian dari lifestylemu yang baru Gak akan kamu mabok Kalo kamu melakukannya dengan cara yang bener Gitu Nanti ketika sudah menjadi habit Sudah menjadi pattern di hidup yang baru Direkam sama subconscious mind Ide atau opportunity Akan datang dengan sendirinya Dari cara yang kamu gak pernah duga-duga Oke makanya Kamu gak usah Dikejar banget itu duit Kayak kamu sampe Aduh gimana ya kak Aku bingung banget nih Duit datangnya dari mana ya Aku kan udah manifestnya di buku scripting Aku udah nulis ini Kok sampe sekarang gak ada tawaran ya kak Ya iyalah kamu masih ada di desperate energy Kamu belum ada di abundance mindset Gitu Jadi ide atau opportunity Nanti akan datang dengan cara sendirinya Alam yang menuntun kamu Ke jalan yang sesungguhnya Maksudnya gimana nih Tiba-tiba kamu lagi duduk Minum kopi Terus ide nongol tuh di kepala Kayak ilham gitu Oh iya ya kenapa aku gak kepikiran Mau jualan Keripik pisang ya Misal Atau gak Oh iya ya sekarang kan lagi booming S campur pake Campuran apa gitu Gak tau aku juga bingung Nih ngarang aja Pokoknya tiba-tiba itu Ide atau tawaran yang datangnya dari luar nih Dapet telepon Halo Mbak Tresnania Saya mau mengundang mbak Menjadi pembicara nih Di sebuah gedung apa gitu kan Jadi itu nanti ada dengan sendirinya Dengan syarat Kamu harus melakukannya apa Repetition dan menjadi habit Kenapa? Karena ketika sudah menjadi habit Alam bahwa sadar kamu akan Kamu akan percaya Kalau kamu bener-bener udah abundance Nah lanjut Ini part yang paling penting banget Percuma kamu udah melakukan segalanya Tapi kamu tidak melakukan ini Oke? Kamu bikin plan Dan take action Lanjut ya kan Aku catat nih bunda Plan Dan take action Contoh Ini aku punya buku baru ya teman-teman Aku tuh kemarin baru bikin plan Di 5 bulan terakhir di tahun 2022 Kalian bisa lihat nih Ini kalian bisa contoh ya Kayak plan 5 bulan terakhir di tahun 2022 Jadi bukan cuma kamu abis scripting Terus kayak mana ya? Besok kali ya duit datang dari langit ya Turun aja gitu kali gue Ya kan? Gak kayak gitu Jadi kamu juga usaha gitu loh Mencari cara Kamu harus punya otak yang cerdas Untuk mewujudkan bagaimana kamu bisa mencapai titik tersebut Apapun mimpi kamu Apapun nominal yang kamu mau Kamu bikin plan Kayak aku ya Misalnya plannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, ini sampai 10 ya kan? Jadi agak susah buat teman-teman yang misalnya gaji sekarang 3 juta Terus kamu manifestnya uang 100 juta nih Takutnya nanti terjadi kayak mental block Mental conflict Terjadi kayak Ah gak mungkin ah orang realitanya aja Gue sekarang masih kerja begini Nah takutnya gitu Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau aku pribadi Makanya tadi pelan-pelan ya Beruntut nih Misalnya dari 3 juta Yaudah kamu manifest jadi 20 juta Nanti kalau selama berapa tahun itu udah menjadi kenyataan Manifest lagi Naik lagi gitu ya Jadi bukan hanya kamu scripting Bengong Terus bikin plan di buku Tapi kamu gak ngapa-ngapain Kamu harus berdiri dan text action Langkah kecil sangat berpengaruh Dibanding kamu tidak melakukan apa-apa Lanjut Mental conflict Hmm Seperti yang aku bilang tadi tuh Jangan sampai ketika kamu sedang manifest Nanti terjadi mental conflict di kepala Kayak kamu ucapnya apa Di hatimu apa gitu loh Gak balance Gak match Tapi di hati kamu tuh kayak Mungkin gak ya? Ini gak akan terjadi sih Gitu Itu Yang banyak menghambat orang Loanya gagal Nah yang selanjutnya adalah Giving Aku tulis ya Maksudnya apa nih? Sedekah Jangan kamu jadi orang kikir Jangan kamu jadi orang pelit Kamu punya uang Berapapun Jangan takut miskin Kalau kamu udah ada di abundance mindset Kamu gak takut mau ngasih uang Kamu gak takut miskin Kamu mau traktir orang tua makan Kamu gak takut Karena aku percaya Uang sebentar lagi akan datang ke dalam hidupku Aku percaya Opportunity nanti di depan telpon aku Tiba-tiba nanti nongol tuh ide-ide Jadi kamu gak takut tuh Traktir orang tua makan di tempat yang enak gitu kan Kamu gak takut traktir pacar Kamu gak takut traktir sahabat Karena kamu udah ada di abundance mindset Jadi jangan takut Jangan pernah kamu ragu untuk giving Kayak sedekah itu Kecil-kecil aja Lanjut Ini nih ya Keraguan Aku pernah bahasi di video collab dengan anak dukun Kalian bisa tonton Keraguan-keraguan itu juga terkadang menghambat proses manifest Makanya terjadi mental conflict Ketika ada keraguan-keraguan Langsung kamu tepis Enggak 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 Aku percaya Aku bisa mendapatkan uang itu dengan mudahnya Aku tahu Kalau kamu masih ada di mindset miskin Kamu akan takut Karena kamu tahu Mencari uang Itu susah Kamu percaya Kalau uang datang ke dalam hidupmu itu susah Oke lanjut Bersyukur Ini magnet Aku gak bohong deh Apapun posisi hidup kamu saat ini Meskipun uang udah tinggal 50 ribu di dompet Say thank you Say thank you Gak banyak orang bisa Praktek bersyukur Ketika keadaan mereka sedang sulit Kalau kamu bisa Hebat Makanya banyak orang yang stress Meratapi nasib Ya kan Galau Merasa hidupnya miskin Ya karena mereka fokusnya Ke hal-hal yang mereka gak punya Gitu Tapi kalau kamu meskipun gak punya Dan fokus ke hal-hal yang kayak Aku merasa kaya Aku bisa berjalan Aku bisa melihat Yang terakhir Ini kunci juga nih bun Oke Jangan obses No Please Tuhan Mana nih mana Uang 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 Kamu obses sampai kayak ngejar Terus kamu begadang sampai jam 4 pagi Kamu lupa istirahat Kamu nge-forsir badan meskipun udah capek Kamu terus gas 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 Itu ada di namanya Leg Vibration Nah Leg Vibration Itu adalah ketika kamu tahu Kalau hidupmu itu belum punya Kamu tahu Kalau apapun yang kamu mau itu Belum terjadi Coba deh Tenang Relax Santai You know it's coming You know it's already here Right now In front of you Meskipun kalau kamu melek itu belum ada Tapi gak apa-apa Ini semua adalah teknik yang aku pakai Untuk manifest money Dan berhasil Bisa kamu tambah dengan ibadah sesuai agama kalian masing-masing Thanks me later Ini effortlessly banget loh Kamu gak perlu Ngobrol sama duit Kamu gak perlu pergi ke ATM Ngomong sama ATM kayak orang gila Dengan cara effortlessly Yang aku sering jelaskan di Youtube Hidupmu nanti berubah Kamu akan dengan mudahnya manifest uang Oke guys Thank you so much for watching Buat teman-teman yang sudah berhasil manifest uang Please komen di bawah Biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain See you in my next video Bye-bye